Ya pemirsa, puluhan pelajar dan guru di Kabupaten Batanghari nekat melintasi jembatan alternatif yang licin saat ingin bersekolah. Mereka terpaksa melintasi jembatan tersebut karena akses jalan menuju sekolah terputus akibat banjir. Beginilah perjuangan sejumlah guru dan pelajar di desa pasar terusan Kabupaten Batanghari saat melintasi jembatan alternatif yang hanya berjarak setengah meter dari sungai Batanghari untuk menuju ke sekolah. Warga maupun pelajar yang melintasi jembatan tersebut terpaksa harus berhati-hati karena arus air yang sangat deras. Jembatan alternatif yang dibangun secara swadaya warga ini sengaja dibuat untuk menghindari banjir. Jembatan ini juga menghubungkan antar desa dan kecamatan, yakni desa pasar terusan dan desa rantau kapas Tuwo di kecamatan Muara Tembesi. Para pelajar mengaku sering telat datang ke sekolah karena harus melintasi jalan licin dan jembatan yang kecil dengan berjalan kaki sejauh 1 km. Sementara, para guru di sana mengaku rela melintasi jembatan tersebut demi mengajar di sekolah. Pasalnya jalan menuju ke sekolah mereka putus akibat banjir. Mereka mengaku takut saat melintasi jembatan tersebut, tapi tidak ada pilihan lain karena akses terdekat hanya melalui jembatan itu. Dan para guru mengajar di desa pasar terusan ini jembatan ini sudah dibuat sudah berlangsung berapa lama nih bang? Sembeda banjir yang ke tahap 2 naik. Oh banjir sudah naik. Saat ini kondisi banjir di wilayah Kabupaten Batanghari terus terjadi dan merendam ribuan rumah warga serta jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Warga berharap agar air segera surut dan aktivitas warga kembali normal. Selamat teriadi. Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.